Polres Probolinggo Kota pada Sabtu 11 Februari 2023 lalu meringkus empat tersangka pencuri laptop. Mereka mencuri 15 laptop di SMP Negeri 2, Wonomerto, Kabupaten, Propolinggo. Aksi pencurian ini dilakukan dengan dali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Empat tersangka pelaku tersebut ialah SKM 35 tahun, RC 18 tahun, SL 26 tahun, dan BS 17 tahun. Mereka ditangkap di tempat berbeda namun dalam waktu bersamaan. Mereka mencuri di sekolah yang terletak di Desa Posangit Lor, Kecamatan, Wonomerto itu pada Senin 6 Februari 2023. Pencurian itu diketahui sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Abdul Hamid yang merupakan tukang kebur sekolah melihat meja dan kursi sudah berserakan di ruangan penyimpanan laptop. Abdul Hamid pun melaporkannya pada Kepala SMPN 2, Wonomerto. Selanjutnya, Kepala Sekolah memeriksa barang yang hilang, yaitu 15 laptop, 1 unit genset, 1 unit speaker laptop, dan sebuah tabung gas. Sekolah mengalami kerugian sebesar Rp45 juta dan kemudian dilaporkan ke Polres Polinggo Kota. Satu pekan kemudian, Polresta berhasil membekuk keempat pelaku. Lalu pada selasa siang 14 Februari 2023, Polresta memperlihatkan pelaku dan barang bukti pada media. Terlihat ada tiga pelaku yang ditunjukkan, sedangkan tersangka BS tidak ditunjukkan kepada media karena masih di bawah umur. Kewaka Polres Polinggo Kota, Kompol Subiantana mengatakan pelaku memanjat pagar belakang sekolah. Setelah itu, salah satu dari mereka membobol loket sekolah. Setelah itu, salah satu pelaku masuk dan membuka pintu depan dari dalam. Pada pukul 05.00, saudara nuru, tukang kebun, pada saat itu akan membersihkan sekolahan SMPN 2, Wonomerto. Namun, sebelum dibuka, ternyata pintu semua lemari diserahkan. Setelah dilihat, ternyata hasil penglihatan melihat situasi barang berserahkan, melaporkan kepada pimpinannya, kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian selanjutnya melaksanakan olah TKP, melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian melaksanakan penyelidikan. Kemudian melaksanakan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka. Untuk kerugian saat ini, kita setelah lebih 45 juta. Nah, kompol Subiantana sempat bertanya pada MS soal alasannya mencuri. MS menjawab pencurian itu untuk bertahan hidup. Dari 15 laptop, ia sudah menjual satu laptop di Surabaya, ditukar dengan ayam. MS juga mengaku sudah pernah mencuri di SMK Alfalah, Kelurahan Sumberwetan. Ia juga ditemani oleh ketiga rekannya. Mereka juga mengambil laptop. Mereka menyasar sekolah karena kondisi sekolah yang sepi. Dua kali. Pertama di mana? Di SMK. Di SMK. Di SMK. SMK mana ini? Alfalah. Alfalah. Pendapat apa? Laptop. Laptop. Terus wangnya dibuat apa? Beli rokok. Beli rokok. Berapa letop yang kamu ambil di SMK? Dua. Dua letop. Dijual di mana? Barat. Barat. Barat Daya, Barat Timur? Barat. Di Barat di mana? Di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya tepatnya di mana? Dukur sama ayam. Ayam. Dukur sama ayam. Di mana? Dukur sama ayam. Jombang. Di Jombang. Di Jombang. Terus yang kedua? Ini. Dalam kasus ini, para tersangka pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka terancam hukuman penjara selama tujuh tahun. Laporan Alfie Wardah, Tadatudetv, ProBoligo. Selamat datang. Kondera. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati